Kita akan membahas tentang Sayyidah Hafsah radiyallahu ta'ala anha dan disebut umul mu'minin memang bukan hanya ibunya kita para wanita tapi orang-orang mu'min dan mu'minat semuanya. Julukan untuk kemuliaan bagi istri-istrinya Rasul bahwa mereka adalah ibunda-ibunda kita yang wajib kita hormati karena kedekatannya kepada Nabi Muhammad s.a.w. Yang wajib kita muliakan, yang wajib kita agungkan karena mereka adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad s.a.w. Sayyidah Hafsah radiyallahu ta'ala anha adalah putri dari Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ibunya bernama Sayyidah Zainab bintu Mad'un dan juga termasuk orang yang Islam, Muslimah dan ikut hijrah bersama Nabi Muhammad s.a.w. Dan sebelum menikah dengan Rasulullah, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Khunis ibn Hudhafah. Suami pertama ya? Ya, suami pertama dari Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah juga termasuk orang yang berhijrah bersama suaminya ke Madinah. Akan tetapi suaminya ini wafat setelah Perang Badar. Dikarenakan luka yang diderita pada waktu ikut dalam Perang Badar sehingga luka tersebut menyebabkan kesyahitannya. Masya Allah wafat. Sahid di situ ya di Badar ya? Jadi termasuk orang yang ikut bersama Nabi Muhammad Perang Badar dan ini suatu kemuliaan, keutamaan karena subhanallah orang-orang yang mengikut dalam Perang Badar ini dimuliakan oleh Allah. Sebagian ulama itu diriwayatkan kalau mereka punya hajat yang sangat-sangat mendesak, maka mereka akan menyebut semua nama-nama orang yang ikut di dalam Perang Badar. Jadi ada 313 pahlawan dalam Perang Badar dan ini ditulis dan dibacakan oleh sebagian dalam riwayat ulama-ulama kita ada yang melakukan hal tersebut. Dan subhanallah tidak usah menunggu dalam hitungan yang lama, maka apa yang dihajatkan itu dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena memang kemuliaan orang-orang yang ikut di dalam Perang Badar itu luar biasa dan memang sudah diisyarikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Sayyidina Hunis Ibn Hudhafa Az-Zahmi, Sayyidina Umar pun mulai berpikir siapa yang akan menggantikan suaminya, suami untuk anaknya itu, untuk putrinya. Untuk menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan. Sehingga akhirnya Sayyidina Umar yang merasa sedih dengan apa yang menimpa putrinya ini pun mulai mencari calon-calon menantu yang baru yang akan dinikahkan dengan putrinya. Dan belum berpaling melihat, menoleh kepada para sahabat-sahabatnya yang memang beliau lihat punya keutamaan, punya kemuliaan, dan punya agama yang baik ya. Jadi kecintaan kepada putrinya itu ditunjukkan dengan memilihkan suami yang baik. Nah ini adalah suatu contoh bagi kita para orang tua bahwa cinta kita kepada anak kita bukan di saat kita memanjakan mereka dengan fasilitas-fasilitas mewah. Akan tapi di saat kita akan berpikir, orang tua yang cinta kepada anaknya akan berpikir bagaimana untuk memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya, dunia, dan akhirat. Sayyidina Umar menerapkan, menunjukkan, agar kita bisa mengambil ibroh belajar dari beliau agar anaknya ini dimuliakan, menjadi orang yang mulia. Beliau pun tidak malu untuk mencarikan suami, sampai mungkin menawarkan. Mungkin sebagian orang menganggap kok murah sekali ya, anak kita ditawar-tawarkan. Bukan murahan, akan tapi ini kemuliaan. Karena putrinya bukan ditawarkan dengan sembarangan orang, akan tapi dipilih dengan orang yang memang budin. Yang memang agamanya itu yang luar biasa, dianggap baik menurut Sayyidina Umar bin Khattab r.a. Sehingga akhirnya beliau pun mendatangi, pada waktu itu Sayyidina Osman ibn Afwan baru saja kehilangan seorang istri yang bernama Sayyidah Rughayyah ini. Sehingga Sayyidina Umar pun melihat semoga bisa mengumpulkan atau menggabungkan Sayyidina Osman dengan putrinya. Lalu didatangilah Sayyidina Osman dengan menawarkan putrinya Sayyidah Hafsah. Akan tapi Sayyidina Osman yang baru kehilangan Sayyidah Rughayyah masih merasa terpukul dengan kehilangan tersebut. Dan bilaupun masih berharap semoga tidak akan terputus dengan Rasulullah. Jadi semoga bisa dikumpulkan kembalikan Rasulullah dengan menikahi adiknya Sayyidah Rughayyah yang bernama Sayyidah Umikulsum. Dan akhirnya memang dikabul oleh Allah keinginannya tersebut. Al-Rasulullah menikahkan Sayyidah Umikulsum itu dengan Sayyidina Osman ibn Afwan. Dan menggantikan putrinya yang kedua yaitu Sayyidah Rughayyah radiyallahu anha. Dan Sayyidina Osman makanya mendapat julukan Dunurain. Yaitu yang mempunyai dua cahaya dikarenakan beliau menikahi dua wanita yang paling mulia putri-putrinya Nabi Muhammad s.a.w. Bahkan dalam riwayat ketika Sayyidah Umikulsum itu juga wafat menyusul kakaknya Sayyidah Rughayyah. Rasulullah berkata seandainya aku punya seorang putri lagi maka sungguh akan aku nikahkan dengan Uthman ibn Afwan. Dan ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Sayyidina Osman radiyallahu anha. Wanit laki-laki seperti inilah yang diincar oleh Sayyidina Umar saat itu untuk menikahi putrinya. Akan tetapi Sayyidina Osman pun karena masih sedih tidak memberikan tanggapan atas keinginan Sayyidina Umar tersebut. Lalu berpalinglah Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar Asyiddiq. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar pun rupanya ketika ditanya diminta oleh Sayyidina Umar beliau terdiam tidak memberikan jawaban apa-apa. Sehingga Sayyidina Umar merasa terpukul menganggap apa yang menjadikan kedua sahabatku menolak putriku. Apakah putriku ini tidak baik. Jadi keterpukulannya itu merasa kenapa kok ketika aku ingin mencarikan izdia suami yang baik kok ditolak gitu. Ya terpukul ya muti merasa sangat-sangat terpukul. Akan tetapi akhirnya dengan kesedihannya itu beliau pun mengadu kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ketika mendengar aduannya tersenyum. Lalu berkata kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Apakah kamu tahu pendapat yang lebih baik. Lalu apakah kamu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Lalu Sayyidina Umar mengatakan ya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata bersabda aku akan menikahkan. Aku akan menikahkan Uthman dengan Umi Khultum. Dan aku akan menikahi anakmu Hafsah untuk kuliah. Jadi itu isyaratnya Rasulullah lalu mengatakan seperti itu. Dan itu Sayyidina Umar merasa sangat-sangat bahagia sekali. Karena diberikan kemuliaan bisa punya menantu seperti Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam. Dan termasuk hikmahnya Rasulullah menikahi Sayyidina Hafsah juga adalah karena kemuliaan untuk memuliakan Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan subhanallah akhirnya setelah Rasulullah menikahi Sayyidina Hafsah setelah masa iddahnya selesai. Sayyidina Abu Bakar datang mendatangi Sayyidina Umar ibn Khattab lalu berkata sungguh. Ketika engkau menawarkan putrimu Hafsah untukku bukannya aku ingin menolak. Akan tetapi aku pernah mendengar Rasulullah menyebut namanya sehingga aku tidak berani untuk membongkar rahasia Rasulullah kepadamu. Itu yang katakan Abu Bakar ya. Iya yang dikatakan jadi beliau tidak berani membongkar rahasia tersebut padahal kalau seandainya Rasulullah mengizinkan akulah orang yang akan pertama kali menikahi putrimu subhanallah. Jadi menolaknya bukan karena tidak suka atau apa. Karena memang pada masa tersebut pada zaman Nabi Muhammad orang sudah tidak melihat penampilan atau apa. Tapi kedudukan yang mulia kemuliaan dihadapan Allah itu yang mereka cari. Sehingga sudah urusan masalah kecantikan ini tidak terlalu dijadikan prioritas. Nah ini memang bukan berarti Sayyidah Hafsah tidak cantik. Artinya mereka sudah tidak menjadikan itu sebagai tolak ukur. Artinya memang sampai bagaimana seorang wanita yang bernama Ummu Aiman saja. Yang di dalam rewet dia dikatakan beliau dikatakan orang yang berkulit hitam yang mutih ya. Orang yang berkulit hitam akan tetapi Rasulullah pernah bersabda. Siapa yang ingin menikahi wanita ahli syurga maka nikahilah wanita ini. Maka saat itu pun sahabat berebut untuk menikahi wanita tersebut. Ini kan kemuliaan. Dan akhirnya dinikahi oleh Sayyidina Zaid Ibn Harithah. Artinya itulah kemuliaan di zaman Nabi Muhammad itu benar-benar menjadikan tolak ukur untuk di dalam memilih pasangan itu dari akhlaknya yang mulia. Sayyidah Hafsa ini lahir di dalam riwayat dikatakan lima tahun qoblal bi'thah. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi maka Sayyidah Hafsa itu lahir tidak lama setelah Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam riwayat itu. Jadi tidak lama setelah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi cara antara Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Hafsa itu tidak terlalu jauh. Sayyidah Hafsa radiyallahu'an menikah dengan Nabi Muhammad sekitar berusia 20 tahun. Sekitar 20 tahunan dalam riwayat ada yang mengatakan 18 tahunan. Tapi kalau memang beliau lahir qoblal bi'thah muti maka kemungkinan bi'thah itu setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Jadi kalau kita anggap saja Rasulullah diangkat menjadi Nabi setelah itu Rasulullah berdakwah 13 tahun kan di Mekah. Berarti 13 tahun kalau ditambah 5 berapa muti? 12. 13 ditambah 5 berapa? 18. Rasulullah menikahi Sayyidah Hafsa kan tidak langsung setelah beliau dari pindah ke Madinah. Karena ketika di Madinah pertama kali Rasulullah sebelum di Madinah dengan Sayyidah Saudah. Lalu setelah itu dengan Sayyidah Aisyah. Berarti sekitar mungkin tahun kedua atau memasuki tahun kedua Ba'dal Hijrah. Baru Sayyidah Hafsa itu menikah dengan Rasulullah SAW. Berarti kalau dihitung-hitung usia beliau berkisar hampir dua kurang lebih dua puluh tahunan itu. Dan beliau hidup bersama Nabi Muhammad ini kurang lebih hanya delapan tahun saja. Hanya delapan tahun saja Rasulullah itu tinggal Sayyidah Hafsa punya kesempatan untuk bersama Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini orang yang terkenal dengan As-Sawwamah Al-Qawwamah. Jadi orang yang rajin puasa dan orang yang rajin untuk bangun malam. Sayyidah Hafsa ini adalah orang yang punya kelebihan dan dalam perjalanan memang tidak terlalu banyak diceritakan tentang Sayyidah Hafsa. Hanya saja ada-ada hal-hal penting yang mungkin sempat terjadi dalam pernikahannya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena termasuk kisahnya beliau ini juga diceritakan di dalam Al-Quran. Pada waktu Sayyidah Hafsa ini pergi ke rumah abahnya, ke rumahnya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kan rumah Rasulullah kan bergandingan dengan masjid ya Muti ya. Saat itu Rasulullah itu melihat Sayyidah Maria Al-Qibdiyah. Lalu Rasulullah melihat seperti Sayyidah Maria Al-Qibdiyah ini punya hajat. Sehingga akhirnya Rasulullah pun memanggil Sayyidah Maria Al-Qibdiyah. Dan lalu memang tempat yang terdekat adalah saat itu rumahnya Sayyidah Hafsa radiyallahu'an. Akhirnya Rasulullah pun membawa Sayyidah Maria itu ke biliknya Sayyidah Hafsa radiyallahu'an. Dan sebagai seorang wanita sangat wajar beliau itu merasa sangat-sangat cemburu. Punya cemburu itu wajar Muti ya itu kan tanda cinta. Rasulullah SAW ketika pulang ke rumahnya melihat Rasulullah bersama Sayyidah Maria. Sayyidah Hafsa pun merasa sangat terpukul dan merasakan kecemburuan yang teramat sangat. Sehingga akhirnya beliau pun menangis dan merasa marah kepada Rasulullah SAW. Karena telah membawa Maria Al-Qibdiyah ke biliknya Sayyidah Hafsa radiyallahu'an. Akhirnya Rasulullah pun untuk menenangkan istrinya itu. Menenangkan istrinya Rasulullah lalu berjanji kepada Sayyidah Hafsa. Bahwa beliau akan mengharamkan Sayyidah Maria Al-Qibdiyah untuk diri beliau. Akhirnya Sayyidah Hafsa pun merasa tenang dengan janji Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah memberikan syarat dengan syarat engkau tidak menghabarkan ini kepada yang lainnya. Akan tapi jiwa wanitanya mungkin Muti'ah belum bisa mengalahkan pesan dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya beliau pun bercerita kepada Sayyidah Aisyah radiyallahu'an. Dan ketika Rasulullah tahu bahwa Sayyidah Hafsa itu menceritakan hal tersebut. Membuka rahasia yang dibuat antara diri beliau dengan Rasulullah. Rasulullah sangat-sangat marah sekali. Akhirnya Rasulullah pun menceritakan Sayyidah Hafsa radiyallahu'an. Dalam riwayat memang tidak sampai menceritakan tapi hampir akan diceritakan oleh Nabi Muhammad. Cuma dalam riwayat ada juga mengatakan diceritakan. Akan tetapi ketika Rasulullah menceritakan Sayyidah Hafsa itu. Sayyidah Umar merasa sangat-sangat terpukul sekali sehingga menaburkan debu di atas kepalanya. Menaburkan debu di atas kepalanya sebagai rasa terpukulnya karena Rasulullah telah menceritakan putrinya. Lalu beliau pun menangis Sayyidah Umar menangis. Akhirnya Subhanallah Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidah Malaikat Jibril berkata, Jadi kembalilah artinya rujuklah lagi dengan Hafsa karena sesungguhnya dia itu adalah wanita yang sawamah, kawamah, yang rajin puasa dan bangun malam. Dan sesungguhnya dia juga akan menjadi istrimu di surga. Nah ini apa yang disampaikan. Dan juga itu juga untuk sampai dalam ruwet roji Hafsa Rahmatan Li Umar. Jadi kembalilah kepada Hafsa sebagai kasih sayang kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Akhirnya Rasulullah pun merujuk kembali. Dan memang Sayyidina Umar ini memang dari awal sudah wanti-wanti muti dengan Sayyidah Hafsa ini tentang kedudukan Sayyidah Aisyah di hati Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar tahu kedudukan tinggi Sayyidah Aisyah di hati Nabi Muhammad. Sehingga Sayyidina Umar ini sering berpesan kepada Sayyidah Hafsa untuk menjaga-jaga jangan sampai berselisih dengan Sayyidah Aisyah. Ataupun jangan sampai pengen rebutan saingan lah. Karena memang kedudukanmu tidak seperti kedudukannya Binti Abi Bakar. Jadi di hati Nabi Muhammad SAW. Dan berusaha agar Sayyidah Hafsa itu bisa mencintai Sayyidah Aisyah. Jadi ayahnya ini selalu berpesan agar putrinya berusaha untuk dekat dan cinta kepada Sayyidah Aisyah. Agar bisa mencari ridunya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berjanji untuk tidak mendekati Sayyidah Maria Al-Kibdia kembali. Ini pun langsung ditegur oleh Allah SWT. Allah-Allah menurunkan di dalam surat At-Taharim ayat 1 sampai 5. Ya Ayuhan Nabi, lima tuharimu ma'ahal Allahulak. Tabtaqimardata azwajik wallahuwafururrahim. Nah ini Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah. Ya Wahai Nabi, mengapakah kau mengharamkan apa yang telah Allah halakan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah lalu disini intinya apa namanya Intinya ini bisa dibaca oleh sahabat semua Surat At-Taharim ya Muti ya Ayat 1 sampai ayat 5 Ayat 1 sampai ayat 5 Ini bercerita tentang hal tersebut. Jadi bagaimana cerita kisah ketika Allah Ketika Rasulullah membuat suatu rahasia kepada salah satu istrinya Yaitu Sayyidah Hafsa Dalam suatu peristiwa Lalu ketika Hafsa bercerita kepada Sayyidah Aisyah Dan Allah pun lalu memberitahu Apa yang dibicarakan oleh kedua orang ini kepada Nabi Muhammad SAW Sehingga disitu diceritakan Sayyidah Hafsa lalu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Siapa yang telah memberi ketahukan kepadamu ya Rasulullah Lalu dikatakan Ini adalah kabar dari Allah SWT Jadi tidak ada yang bisa dirahasiakan Akhirnya diperintahkan juga di dalam ayat tersebut Agar Sayyidah Hafsa dan Sayyidah Aisyah ini Dua-duanya bertawabat kepada Allah SWT Dan tidak saling membantu di dalam Menyusahkan Rasulullah SAW Karena Allah adalah pelindung bagi Nabi Muhammad SAW Dan juga Allah juga memberikan kecaman Jika Nabi menceraikan kamu Jadi jika Nabi menceraikan kamu Boleh jadi Tuhan Allah akan memberikan ganti Kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu Yang patuh Yang beriman Yang taat Yang bertawabat Yang mengerjakan ibadat Yang berpuasa Yang janda Ataupun yang perawan Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah Artinya jangan sampai Ada istri-istri Rasulullah yang menyarekiti Nabi Muhammad SAW Dan setelah turunnya ayat itu Ini istri-istri Rasulullah Benar-benar bertawabat Benar-benar tawabat Nasuhah menyesali Sangat-sangat menyesali Dengan apa yang sudah dilakukannya Sehingga memang tidak Tidak mau mengulanginya lagi Dan berusaha untuk menjadi Untuk bisa mengabdi dengan lebih baik Kepada Rasulullah SAW Karena memang Tidak mungkin dipilih oleh Allah Untuk menjadi istri-istrinya Rasulullah Kecuali memang wanita-wanita Yang hatinya Memang dijaga oleh Allah Terjaga dan memang dimuliakan Oleh Allah dunia akhirat Nah ini Jadi itu adalah Pesan Allah langsung kepada Istri-istri atau nasihat-nasihat dari Allah Langsung kepada istri-istrinya Rasulullah Yang melanggar atau menyakiti Nabi Muhammad SAW Lalu ini adalah satu permasalahan Tiba-tiba Suatu hari Istri-istrinya Rasulullah itu kok Bersepakat Untuk meminta uang saku tambahan Kepada Nabi Muhammad SAW Sembilan hari itu Iya Sempat kita ceritakan Pada kisah Sayyidah Aisyah Jadi bersepakat Untuk meminta uang tambahan Sehingga Rasulullah merasa Sangat terpukul Dengan apa yang diminta oleh istrinya Padahal kalau seandainya Kita berbicara secara syariat Rasulullah tidak melarang Seorang istri untuk minta nafakoh Seorang wanita Mengadu kepada Rasulullah Mengadu kepada Nabi Muhammad Bahwa Bahwa suaminya tidak bisa memberikan nafakoh Rasulullah memberikan solusi gitu kan Antara cerai Atau bersabar Dan dapat pahala Artinya Tapi kenapa Kalau urusan istrinya Rasulullah Seperti itu Mungkin sebagian orang Akan berpikir Rasulullah kok cuma bisa Menarik penasihat orang Oh yang lain boleh Kok istrinya Sebegitu saja Tidak boleh Karena sebenarnya Itu untuk pelajaran Untuk kita Sebenarnya Rasulullah itu Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Semuanya adalah berpikir yang terbaik Untuk umatnya Sehingga rasa tidak enak Yang dirasakan Rasulullah Rasulullah itu rela tidak enak Untuk kita umatnya Rasulullah adalah rapar Untuk kita umatnya Rasulullah adalah capek Untuk kita umatnya Menanggung semuanya Itu adalah untuk kita Sehingga ketika Rasulullah Memarah Ketika istrinya Menuntut urusan nafakoh Kepada Rasulullah Ini bukan karena Bertentangan dengan syariat Tapi Rasulullah berpikir Kalau umatnya Kalau umat hatul mu'minin Menuntut urusan nafakoh Bagaimana nanti Jadinya istri-istrinya Orang mu'min Bagaimana nanti Wanita-wanita orang mu'min Tentunya mereka akan Banyak menuntut kepada suaminya Sehingga Ditolaknya tuntutan Istri-istrinya Ini bukan karena Bukan haknya Akan tapi ingin Mengajari mereka Untuk menerima Sehingga para wanita-wanita Muslimah Dimanapun Anda berada Jika ada suaminya Yang kurang memberikan nafakoh Ingat Rasulullah sudah pernah menanggung Ini semua istri-istri Rasulullah Pernah hidup Lebih tidak enak Dari kita Sehingga akhirnya Para wanita itu Di saat suaminya Kekurangan urusan nafakoh Tidak banyak marah Coba menerima Seperti yang dilakukan Oleh istri-istrinya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini loh Ingin mengajarinnya Seperti itu Agar kita punya uswah Karena memang Rasulullah dan keluarganya Adalah uswah Tuhan hasanahnya kita Kita berkiblat Dari apa yang mereka lakukan Bagaimana ketika Sayyidah Aisyah Menggunakan perhiasan Rasulullah tidak suka Ketika Sayyidah Fatimah Menggunakan perhiasan Rasulullah tidak suka Ini bukan karena Kalau nanti keluarganya Rasulullah seperti itu Tentunya nanti Istri-istrinya Para wanita muslimah Lainnya Akan mengikuti jejaknya Dengan menggunakan Perhiasan yang lebih Ketir lagi Dan sekarang saja Sudah ketika kita mendengar Bahwa istri-istrinya Rasulullah tidak ada Yang berpakaian berhiasan Mereka dengan gaya hidup Sederhana Itu saja kita tidak banyak Yang bisa meniru Apalagi jika kita mendengar Bahwa mereka banyak Menuntut kepada Rasulullah Menggunakan perhiasan Kira-kira kita ini Jadi apa Kan gitu Ya subhanallah Jadi itu adalah pendidikan Pendidikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk kita umatnya Sehingga di setiap Kesusahan kita Kalau ada yang rumahnya kecil Ingatlah rumah Rasulullah Lebih kecil Jika ada suami Yang mungkin istrinya Kurang meladeni Ingatlah Rasulullah pernah Urusan menjahit-menjahit Beliau melakukannya sendiri Tidak pernah minta Kalau ada istri yang Suaminya kurang ngasih nafak Kau ingatlah Istri Rasulullah itu Pernah kadang satu bulan Tidak pernah ada Tidak pernah ada Asap yang ngepul Gitu loh Kalau ada yang protes Karena Apa namanya Kurang makan Rasulullah malah pernah Dengan keluarganya Sampai berhari-hari Tidak makan Ini kan artinya Kalau sudah seperti ini Kita patokannya Rasulullah Maka paling tidak Kesabaran itu Akan muncul Akhirnya orang itu Akan bisa belajar Untuk wanaah Menerima Dengan apa yang Yang diberikan oleh Allah SWT Inilah tujuannya Nah akhirnya Ketika istri-istrinya Menuntut Seperti itu Rasulullah marah Lalu meninggalkan Istri-istrinya Sampai Seperti waktu yang kemarin Sampai satu bulan Rasulullah tidak mau Menemui istri-istrinya Kembali Nah termasuk Yang paling sangat Bersusah dengan Kejadian itu Adalah Sayyidina Umar Ibn Hattab Radiyallahu ta'ala Jadi begitu Mendengar kabar Bahwa ada Kehebuhan Di Madinah Sayyidina Umar Berkata Emangnya ada apa Ini Ada apa Apakah terjadi perang Atau bagaimana Tidak Bahkan lebih parah Dari itu Apa Rasulullah telah Mencerahkan semua Istri-istrinya Mendengar itu Sayyidina Umar Menangis Lalu berkata Khasarat Khasarat Sungguh Khasarat Merugi Jadi merasa Marah sekali Sampai akhirnya Sayyidina Umar pun Lalu bergegas Untuk menemui Sayyidina Hafsah Radiyallahu ta'ala Dan melihat Ketika ditemui Sayyidina Hafsah Itu sedang menangis Lalu Sayyidina Umar Berkata Sepertinya Rasulullah telah Menceraikanmu Dengan Dengan Menangis Sayyidina Hafsah Menjawab Aku tidak tahu Lalu Sayyidina Umar Berkata Beliau telah Mencerahkanmu Sekali Dan merujukmu Lagi karena aku Jika beliau Menceraikanmu Sekali lagi Aku tidak akan Berbicara Denganmu Selama-lamanya Kata Sayyidina Umar Saat itu Jadi beliau Benar mencerahkan Kamu Tapi Satu kali Itu karena aku Waktu itu Dirujuk kembali Karena aku Dan kalau Sampai dicerahkan Aku tidak akan Berbicara lagi Sayyidina Umar Berusaha Untuk menemui Rasulullah Dan memang Rasulullah saat itu Menyepi Mencari tempat Yang Satu bilik Yang memang Saat itu Tidak Apa namanya Satu bilik Yang disebut Hazanah Kalau tidak salah Dan disitulah Rasulullah Berdiam diri Selama hampir Satu bulan Menjauhi istri-istrinya Tersebut Lalu akhirnya Saat itu Dijaga oleh Budaknya Nabi Muhammad S.A.W Sayyidina Umar Ini berusaha Untuk Pengen masuk Akan tapi Masih belum berani Melihat Rasulullah itu Memunggungi beliau Begitu Sampai akhirnya Beliau pun menunggu Mencari kesempatan Sampai diizinkan Masuk oleh Nabi Muhammad S.A.W Setelah masuk Sayyidina Umar Lalu dengan pelan-pelan Berkata kepada Nabi Muhammad S.A.W Atalakta nisa'uka Ya Rasulullah Atalakta nisa'uka Ya Rasulullah Apakah engkau Menceraikan Wanitawan Istri-istrimu Ya Rasulullah Lalu Rasulullah Berkata tidak Akhirnya Merasa tenang Sayyidina Umar Dengan ucapan Rasulullah Bahwa beliau tidak menceraikan Istri-istrinya Lalu Sayyidina Umar Berkata kepada Rasulullah Jadi lalu beliau Berkata Ya Rasulullah Dulu ketika di Mecca Kita ini bisa Mengalahkan Istri-istri kita Kita ini bisa Mengalahkan Istri-istri kita Akan tapi Setelah datang Kemudian Kita melihat Orang-orang Ansur ini Dikalahkan oleh Istri-istrinya Oleh istri-istri mereka Sehingga akhirnya Wanita-wanita kita Pun mengikuti Jejaknya Orang Ansur Mengalahkan Suami-suaminya Beliau berkata Seperti itu Lalu Rasulullah Sallallahu Tersenyum Dengan ukapan Dari Sayyidina Umar Tersebut Akhirnya Melihat Rasulullah Tersenyum Sayyidina Umar Pun mendekat sedikit Kepada Nabi Muhammad Tadi masih takut-takut Beliau itu Untuk mendekat Rasulullah Senyum Nabi Muhammad Mendekat sedikit Lalu berkata Ya Rasulullah Aku itu sudah berkata Kepada putriku Hafsah Agar dia itu Tidak tertipu Dengan apa yang Dilakukan oleh Aisyah Jadi Karena Aisyah itu Lebih cantik Dan lebih bersinar Daripada dia Jadi maksudnya Jangan ikut-ikutan Aisyah gitu loh Beda Aisyah siapa Kamu siapa Itu sudah dijelaskan Akhirnya Rasulullah pun Semakin tersenyum Dengan ungkapan Dari Sayyidina Umar Tersebut Akhirnya Setelah melihat senyum Rasulullah yang seperti itu pun Sayyidina Umar pun Semakin 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 mendekat Kepada Nabi Muhammad Sehingga bisa mencapai Bisa memegang tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu Apa Akhirnya Beliau itu Beliau lalu meminta izin Kepada Rasulullah Untuk mengumumkan Kepada Para kaum muslimin Bahwa Rasulullah itu Tidak menceraikan Istri-istrinya Akhirnya Rasulullah pun Mengimberikan izin Lalu beliau pun mengumumkan Kepada kaum muslimin Bahwa Rasulullah Tidak menceraikan Istri-istrinya Sehingga saat itu Kaum muslimin semua Merasa berbahagia Dan terutama Istri-istrinya Rasulullah Merasa sangat berbahagia Dan benar-benar menyesal Dengan apa yang Yang mereka lakukan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini ditegur oleh Allah S.W.T Kepada Istri-istrinya Rasulullah Dalam surat Al-Ahzam Hai Nabi Katakanlah Kepada istri-istrimu Jika kalian menghendaki Kehidupan dunia Dan segala perhiasannya Maka kemarilah Kami akan menikah Keinginanmu Dan akan Akan Bukan akan dicerai Dengan cerai yang baik Akan Tapi jika mengingatkan Allah dan Rasulnya Dan akhirat Sesungguhnya Allah akan menyediakan Bagi hamba-hambanya Itu pahala yang Sangat-sangat besar Nah ini Ini adalah Ayat yang turun Berkenaan dengan Tuntutan Para istri-istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Kebutuhan Atau agar Agar apa namanya Agar Memberikan nafakoh Kepada mereka Dan akhirnya Setelah itu Setelah 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 hal tersebut Tidak ada lagi Kejadian-kejadian penting Yang terjadi Dan memang Kalau urusan masalah Ribut Atau kadang Mungkin sedikit Cekcok Atau mungkin sedikit Kecemburuan Itu adalah Satu hal yang wajar Itu bumbunya Rumah tangga Intinya mereka semua Adalah orang-orang Yang beriman Sehingga Apa namanya Apa Seintinya mereka adalah Orang-orang yang luar biasa Dekat dengan Rasulullah Dan keimanan itu Menjadi tolak ukur Ya mereka semua Ketakwaan mereka Dan Kemarahan mereka pun Tidak sampai menjadikan Mereka lepas dari Koridor-koridor syariatnya Islam Inilah yang harus kita tiru Nah itu adalah hal yang ini Sampai akhirnya Mungkin wafatnya Sayyidah Hafsah Ya Muti Sekilas Wafatnya Sayyidah Hafsah Sayyidah Hafsah itu Wafat Pada usia sekitar Berapa usia 60 tahun Pada waktu itu Ya usianya beliau itu Pada 60 tahun Dan beliau itu Wafat pada masa Kepemerintahan Muawiyah Ya Lalu beliau itu disolat Dimakamkan Dibaki bersama Isinya yang lain Dan disolati oleh Abu Hurairah Dibawa juga oleh Abu Hurairah Ya untuk dibawa ke kuburan Lalu yang turun ke dalam Kuburnya Sayyidah Hafsah Radiyallahu'an Abdullah dan Asim Putra dari Sayyidina Umar Ibn Khattab Dan Salim Abdullah Wa Hamzah Putra-putra dari Sayyidina Abdullah Ibn Umar Nah ini di Apa dikuburkan Terus akan Tapi ada hal penting Mungkin ya Bahwa Sayyidah Hafsah Ini adalah orang Yang menyimpan mushaf Jadi setelah mushaf Dikumpulkan Di zaman Sayyidina Abu Bakar Dan mulai Dan mulai Mulai semakin rapi Di zaman Sayyidina Umar Mushafnya itu Disimpan oleh Sayyidah Hafsah Radiyallahu'an Ya Jadi mushaf itu Dan termasuk Beliau itu Istri Rasulullah Yang amanah Terkenal dengan Keamanahannya Nah inilah Kelebihan-kelebihan Sayyidah Hafsah Radiyallahu'an Jadi Beliau adalah wanita Yang sangat jujur Sangat baik Sangat mulia Sangat rajin beribadah Sangat rajin bersodakah Dan memang Semua istri-istrinya Nabi punya Kelebihan-kelebihan Yang luar biasa Yang tidak dimiliki Oleh wanita-wanita Mumin secara umum Gitu ya Merti ya Nah inilah Makanya beliau Dipilih oleh Allah Untuk menjadi Istri Rasulullah Dunia dan akhirat Baik ini Sekilah tentang Sayyidah Hafsah Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah